Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa, Kupas Labu Siam dan Iwis Memanjang. Labu Siam cocok menjadi santapan berbuka kuasa karena kandungan airnya mampu mengembalikan cairan tubuh setelah seharian berkuasa. Selain itu, Labu Siam juga bisa mengatasi kolesterol. Cocok dipadukan dengan masakan yang mengandung santan. Setelah kacang merahnya mengapung, angkat dan diriskan. Peras kelapa parutnya, campurkan dengan air hangat agar santannya tidak terlalu kental ya, Fem. Lanjut buat bumbunya. Tumbuk cabai merah dan cabai gicong dalam lengkuk. Cukup ditumbuk kasar aja, Fem. Lalu campur santan, cabai tumbuk, dan ular kuas. Masak sambil terus diaduk agar santan tidak bisa pecah. Masukkan potongan labu siam dan kacang merahnya. Tambahkan kecet santan, dan aduk kembali. Kalau mendengar kata sambal goreng, kalian pasti mengira akan berwarna merah kerdas dan kering. Nyatanya, sambal goreng anjanon justru berkuas santan dan tidak memakai banyak cabai. Beda dong? Terakhir, tambahkan garam setukupnya. Agar rasa sambal goreng makin mantap. Kalau sudah menggiti, angkat dan sajikan. Fem, sambal goreng termasuk menu istimewa digidangkan ketika ada perayaan besar, seperti acara perkawinan dan hari raya lebaran. Enak deh pokoknya.